Assalamualaikum Selamat pagi siang sore malam Bunda-bunda sekarang saya mau masak Temenin aku masak lagi ya Masak kali ini yang simple-simple aja Tadi tuh dari pasar beli bayam Merica Ada tempe, kentang Tahu dan ini Cabai rawit Karena mau bikin sambal Yuk ikutin ya Saya masak apa aja Tentu masaknya yang praktis-praktis dong Karena memang Mesti ada kegiatan yang lain Mengerjakan pekerjaan lain Jadi di dapur yang praktis-praktis aja Nah ini tahunya saya marinasi pakai Ketumbar, merica, air garam Nanti saya kasih bawang putih lagi Ikutin terus ya mans Nah ini saya sudah keluarkan dari tadi Supaya suhunya normal ya Ini bawang putih halus Stock saya Jadi saya food prep Balang putih setengah kilo Atau satu kilo saya giling Atau bisa juga diulek Bisa juga di blender Kalau di ambon Bilangnya giling ya Padahal sebenarnya itu diulek Diulek Kemudian ditumis Nah kita ambil satu sendok Untuk dimasukkan ke bumbu marinasi Untuk tahu Jadi tahunya nih Rencana saya mau Goreng aja Seperti biasa Terus tempenya Rencana di kecap Nah tuh Kalau misalnya Ditaruh di freezer Agak susah ngambilnya Tapi ini Saya taruh di bagian bawah Karena ini udah Udah ditumis ya Jadi udah mateng gitu loh Kalau misalnya mentah ya Memang harus di freezer Biar lebih awet Nah sembari marinasi tahu Tadi ditunggu sebelah Saya sudah rebus air Untuk Bayem Jadi ini mau bikin Bening bayem aja ya Maksudnya Bening bayem itu Kadang-kadang saya pakai Bayem hijau Bayem batik Atau bayem ungu Apa aja Yang lagi ada Di deket rumah saya Jadi ini belanjaan Dari pasar Wayame Sekitar 3 menit Dari rumah saya Jangan kaki bisa Naik motor juga bisa Kadang-kadang saya ke pasar Merdika Tapi karena lagi ada pembongkaran Saya lebih sering Ke pasar Deket rumah dulu ya Lagi-lagi Kita pakai bawang putih halus Jadi itulah yang maksudnya Enaknya kita Enaknya kita nge-food prep Kita pakai Bumbu-bumbu yang halus Praktis Jadi gak perlu lagi Ngulek-ulek Jadi kita nyuci Ulekannya Nyuci blendernya Cukup satu kali aja Nah ini Saya tuangkan Satu sendok Bawang putih Kemudian diaduk-aduk dulu ya Sampai rata Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Di tungku sebelahnya Saya mau goreng sahunya Nah ini saya pakai jelanta putih Jelanta putih ini kemarin habis Buat goreng nugget Kalau gak salah Makanya cuma sedikit Karena emang nuggetnya Waktu itu saya goreng cuma 2 Atau 3 biji aja Buat abang Ibrahim Gitu Jadi kita pakai aja Jelanta putihnya Tung juga baru satu kali pakai Dipakainya juga Buat di rumah aja Jadi kalau di rumah Kita tahu Oh iya Ini jelanta putih Kalau kita jajan di luar Walaupun dia bilang jelanta putih Tapi Gak meyakinkan kan Nah saya tambahkan sedikit Minyak Baru Kemudian diturunkan lah Tahunya Yang sudah dimarinasi Jadi tahu ini Dapat 4 kotak 4 kotak itu 5.000 di Ambon Kalau misalnya Di daerah bunda-bunda Berapa Pernah saya melihat Bunda Ria Yang lagi di bandar Lampung Itu 4.000 Gede-gede ya Kalau ini tahunya Saya sudah Potong-potong segitiga ya Ini 5.000 Segini Jadi Semua saya marinasi Dan semua Saya goreng Nanti Nah itu Saya baru mau ngomong Nanti Saya akan tuang Bumbu marinasinya Kedalam Ini salah satu tips Salah satu Apa ya Ide gitu Dari Chef Rudy Hariswarno Astaga Dari Chef Rudy Saya terkenal ya Dari Indonesia Beliau yang Ngajarin saya Dari video-videonya Saya belajar Untuk marinasi Kalau misalnya Kita punya Waktunya sempit Jadi Marinasinya Cuma sebentar Nah itu Tutup aja Bumbunya akan Meresap ke dalam Tahu Ketika dituang Ke minyak panas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton waduh saya kelupakan tadi masukin bawang merah karena sudah semangat sekali untuk menggoreng tahu nah ini saya masukkan lagi sekali lagi ini food prep bawang merah yang sudah dihaluskan kemudian ditumis setengah matang dan dimasukkan ke dalam kulkas terus masukin garam masukin penyedap tidak lupa koreksi rasa kalau sudah sesuai yang diinginkan berarti sudah siap disajikan untuk untuk sayur bayam kalau saya pribadi mas ini dimasak buat untuk satu kali makan jadi kalau buat makan malam udah nggak bisa ini cukup buat makan siang aja ini saya kasih gula pasir sedikit ya biar ada gurih gurihnya perpaduan garam kaldu kemudian bawang-bawangan dan gula pasir bisa menjadi bikin gurih nah untuk ditunggu ini saya tidak matikan hatinya karena saya mau bikin masak tente kecap kayak tente orek-orek gitu aja tapi tentu enggak pakai cabai rawit ya kalau saya bunuh-bunuh yang goreng pedus bisa dipakai cabai rawit tapi karena ini Abang Ibrahim makan juga anak saya jadi tidak dimasukin cabai rawitnya makanya sedikit sambal tertisah buat maksu jadi kalau pasu tengin pedus-pedus bisa comot sambal aja nah tempenya saya goreng dulu jadi ya beginilah di di sebelah menggoreng di sebelahnya lagi menggoreng ya Alhamdulillah ya Mams ya kita diberi kesehatan diberikan ya kesempatan untuk bisa melayani mengurus anak dan taksu kita pasangan kita semoga ini bisa menjadi amajari yang kita kelak nanti ketika kita sudah berpulang ayo Mams terus bersemangat di dapur walaupun di masa pandemi kita harus tetap masak tapi tetap dengan ceria bersemangat semoga video saya menginspirasi ya Mams terus bersemangatlah pokoknya salam kenal ya bagi bunda-bunda yang baru hadir di channel saya ini perkenalkan saya Ira Ramola seorang ibu rumah tangga yang lagi aktif-aktifnya upload video salam kenal ya jangan dilupa jangan dilupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa di klik subscribe nah itu ada Mama Piyara yang bantu ya beliau lagi potong-potong tempe terus dicemplungin ke minyak panas gitu saya pakai minyaknya sedikit aja memang supaya nggak terlalu berminyakan ini mau ditunis ya mudah-mudahan jangan lupa ya tinggalkan jejak di kolom komentar silahkan mau komentar apa berbagi resep berbagi tips gitu atau say hello say hello salam kenal dari saya saya di Ambon bunda-bunda yang nonton lokasinya dimana saya sekarang mau bikin sambalnya ya Mams ini sambal ala kadarnya jadi pakai cabai rawit cabai keriting potongan bawang merah potongan tomat terus bawang merah bawang putih gitu nah ini untuk tempenya saya udah nggak angkat lagi tempenya saya langsung masukin tumis ke situ karena memang kan loh juga bawang putihnya udah ditumiskan sebelumnya jadi masukin bawang putih bawang merah lada bubuk terus apalagi biasa ya ya kalau ada sos siram bisa kecap asin terus kecap manis diaduk-aduk kasih gula garam kaldu jamur itu aja terus pokoknya rajin koreksi rasa aja kalau bunda-bunda suka asin di agak banyakin garamnya kalau misalnya yang udah saya pengen lebih dominan rasa manisnya ditambahin gula pasir pakai gula jawa juga boleh gula merah maksud saya lebih enak lagi cuma lagi nggak ada jadi pakai gula pasir aja ya pakai gula putih nah ini saya mau masukkan lengkuas bubuk kalau nggak dimasukin takutnya lupa kadang-kadang tuh ya bumbu-bumbu ini saya mau tumis dulu baru masukin tempenya tapi karena tempenya udah ada di wajan saya kayak udah mager untuk ngeluarin tempenya dulu di wadah baru numis bumbunya jadi ya sudah lah saya seperti ini aja caranya tuh juga enak dan mateng gitu dan yang paling penting sih kalau buat saya habis ya nggak sih jadi biarpun enak terus mateng dan lain sebagainya tapi kalau nggak habis aduh kayak kayak bener-bener sakit hati deh tapi alhamdulillah habis nah ini tadi saya turunkan kecap asin ya gitu enak sih kayak kayak tempe orak itu bener-bener andalan menu andalan ya salah satu menu andalan saya kalau bunda-bunda mau pakai irisan cabai rawit bisa atau lembok besar yang nggak pedas itu bisa juga nah ini kecap manis atau bisa juga pakai cabai-cabai keritah cabai rawit biar pedas pokoknya tergantung selera ya tergantung selera pokoknya bunda-bunda tuh berkerasi aja di dapur long dapur-dapur sendiri kok yang makan juga keluarga sendiri pokoknya percaya diri aja mam semua orang bisa masak saya dulu tuh waduh yang kenal saya pasti akan komentar yang kenal saya ya kenal saya ayo 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 saya dulu nggak bisa masak mam sampai dulu si cateringan dua tahun dulu kan tinggal sama mamah di Makasar masih makan sama mamah tapi pasti Ambon sama sekali gimana-gimana nggak ada yang masakin cuma bertiga di Ambon sedangkan anak harus makan ya iyalah kita juga kan harus makan jadi ya cateringan dulu setelah cateringan makan abang bayi udah gede-gede udah bisa masak banyak-nanya sini banyak nonton banyak tanya pokoknya terus percaya diri nah ini saya kasih kadu ah ini kadu ayam kadu ayam ya masako penyedap rasa dan dicicip deh tadaaa sudah berubah wajannya ya nggak kerekot maaf ya nah ini saya sudah mau numis sambal sambal ala kadarnya lama tadi udah dilihat ya apa aja isinya tadi saya kasih garam lagi terus gula pasir kemudian diaduk-aduk sampai mateng ini tuh pedas banget tak su aja yang makan aku enggak nah ini udah layu ya tomatnya udah layu minyaknya udah nyusut dan kita kasih kaldu ayam lagi kemudian dicek rasanya dulu nah lo tarok lagi panci ya kan jadi turun sayurnya naik tempe orek tempe orek turun naik buat bikin sambal sambalnya yang turun naik lagi panci buat ngerebus tentang hahaha jadi bener-bener ya jadi sambil buat-buat atau masak-masak tunggu mateng kita siapin bahannya untuk menu keberikutnya pokoknya tangan ini ada 60.000 kayaknya pokoknya semangat mams terus semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kedalam tahunya Jadi ini tuh Enak sekali, wangi sekali Jadi dia kecoklat-coklatan itu bukan coklat Karena mateng atau Gimana-gimana gitu, tapi ini karena Bumbunya juga berubah warna Dan menempel ke Tahunya Nah ini Tau gak ini sebenarnya real voice-nya muncrat Karena takut tanah Nah ini kentangnya saya turunkan ya Maksyat Pasu, kadang-kadang gak makan nasi Jadi ada saat-saatnya Makan nasi, saat-saatnya makan kentang Tergantung lah ya Oke, Alhamdulillah sudah jadi tempe oretnya Sudah jadi Lah loh, ini ngapain? Oh ini, ini saya makan Nagasari, kalau di Makassar disebutnya Kue Nagasari, ada pisangnya Terus ini kue tari Pang Ini dibalur gula merah gitu Kalau di daerah bunda-bunda, kue itu disebut Apa? Saya cek dulu ya Atau sudah matang atau belum Hmm, sudah empuk Sudah siap disajikan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax